memotong tangan. Nah, bisa jadi kebijakan-kebijakan ini dikembalikan kepada penguasa. Misal, misalnya di Indonesia, kalau hukum potong bagi pelaku pencurian minimal 1 juta. Itu kan hukuman yang bisa dibuat sebagai bentuk apa? Nilainya adalah agar orang jerak. Satu sebagai efek siksa, ya, hukuman, yang kedua efek jerak. Karena hukum itu harus punya nilai tadi. Satu, nilai sebagai efek jeraknya, ya, sebagai hukuman yang membuat dia jerak. Yang kedua, sebagai pelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau hukumnya lemah, muatan hukumnya lemah, ya, orang berpikir, ngambil misal 10 miliar, paling setahun-dua tahun, lu kerja juga belum tentu, dapet 10 miliar. Iya, susah. Nah, akhirnya yaudah, mendingan nyolong lah. 10 miliar, 20 miliar, dua tahun, selesai gitu. Belum ntar ada potongan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah dipotong gitu, apakah dosanya gugur? Ya, kalau kemudian ini sebagai nilai rujukan yang Allah sampaikan, tentu itu bagian dari cara menggugurkan seseorang atas dosanya. Oke. Nah, tapi kan kita tidak boleh juga, misal di Indonesia gitu udah, sekonyong-konyong, kita menerapkan hukum tanpa ada legalitas negara. Misal KUHP, undang-undang, nah, itu yang sebetulnya perlu dibuat rumusan, katakanlah, gimana caranya nih? Kan sekarang penjara tuh makin dibuat penjara baru, yang ngisi cepat banget gitu loh. Makin banyak, entah kasus pembunuhan, entah kasus perampokan, seperti orang tuh kayak, kayaknya lebih enak tinggal di penjara deh. Makan gratis, minum gratis, kesehatan gratis, sakit ada dokternya. Tapi kalau di luar, bayar dokter berapa? Antri dokter gimana? Belum lagi makan, belum lagi minum. Tidak ada efek jerah yang bisa didapat oleh pelaku kriminal. Padahal kalau mau, bahwa nilai sanksi itu harusnya memiliki tadi, sebagai hukuman dan sebagai pelajaran. Oke, baik ini ada pertanyaan dari Tanti Wati, lewat Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dulu HP saya pernah hilang, tapi hilangnya di dalam rumah sendiri. Kayak keselit atau gimana. Beberapa hari kemudian, teman saya bilang, saudara saya menjual HP yang mirip dengan HP saya yang hilang, Ustadz. Pas saya cek, ternyata benar itu HP milik saya. Dan saya pun langsung melabrak saudara saya itu. Tapi dia tidak ngaku, Ustadz, bahwa dia mencuri HP saya. Padahal keluarga saya sangat baik kepadanya. Papa saya saja membiayai dia sampai lulus kuliah. Tapi dia selalu berbuat ulah. Bagaimana menghadapi pencuri yang masih punya hubungan saudara Ustadz? Pertama, menuduh, mencuri juga itu perkara berat. Kalau tidak ada bukti yang kuat. Jadi kan menuduh. Karena hukuman mencuri tadi kan berat. Sampai orang harus dipotong tangan, berarti kan tuduhan seseorang atas pencurian itu kan juga tuduhan yang berat. Maka perlu bukti yang kuat untuk melakukan tuduhan atas pencurian. Yang kedua, kalau memang sudah bisa dibuktikan bahwa, kan banyak misalnya lewat IMEI, kan, atau lewat... Kuatih. Mungkin IMEI lagi sibuk, kuatih ini lah. Atau ada nomor-nomor tertentu yang ada di HP kita, bukti pembelanjaan, macam-macam lah. Pilihannya ada di kita sebagai saudara nih. Mau kita maafkan sebagai bentuk rasa kasihan. Mungkin dia butuh, mungkin dia lagi perlu, mungkin dia lagi keadaan darurat. Ya, atau kita proses secara hukum. Ya, laporkan kepada pihak yang berenang. Kalau ngapain itu dia? Berwajib. Berwajib. Boleh nggak? Laporin saudara sendiri boleh Ustadz, nggak zolim itu namanya. Ya, kan apapun bentuk pencurian, kejahatan, baik dilakukan oleh orang lain maupun oleh saudara sendiri. Ya, dia tetap bernilai kejahatan. Tinggal adalah, ini soal sisi kemanusiaan, sisi kebijaksanaan. Makanya dalam Islam sendiri, orang yang membunuh saja, itu kan hukumannya kisos. Tadi sudah menyampaikan soal kisos. Tapi, sangkin beratnya hukuman ini, itu masih diberikan kesempatan untuk dapat maaf. Kalau misalnya keluarga yang terbunuh memaafkan, maka dia tidak dikisos. Misal, dia membayar dendalah. Uang diat. Uang diat, 100 ekor unta. Kalau dikonversi berapa? Ya, aneh gue.